Setelah mengalami banyak kebocoran, jajaran Realme 10 terpantau telah terlihat di banyak situs sertifikasi. Sebelumnya, Realme mengkonfirmasi bahwa mereka akan meluncurkan seri 10 pada bulan November. Kini informasi terbaru telah bocor bahwa Realme 10 4G diperkirakan akan diluncurkan lebih awal pada bulan depan bersama Mitra 5G dan Realme 10 Pro Plus. Dan penjualannya dikabarkan akan terjadi pada hari pertama 1 November di pasar tertentu. Laporan tersebut juga membagikan render resmi perusahaan yang menampilkan desain perangkat yang akan datang. Render menunjukkan perangkat 4G akan tiba dalam 3 warna, warna pink, abu-abu, dan biru. Selain dikemas dengan desain tampilan yang cantik, Realme 10 4G juga akan hadir dengan penawaran yang sangat menarik. Sebagai ponsel landaran terbaru di kelas menengah, dengan membawa peningkatan spek dan bekalan berbagai fitur kelas atas. Simak kuasa lengkapnya dalam video ini. Namun sebelum itu, jangan lupa subscribe-nya dulu dan tekan tombol notifikasinya, agar Anda lebih mudah mengakses informasi-informasi terbaru dari kami. Pada sisi bodi fisik, untuk modal Realme 10 4G yang akan datang akan menampilkan desain modern bergaya smartphone mid-rank masa kini dengan frame flat. Cangkang belakangnya menampilkan dua cincin kamera yang disusun secara vertikal. Sementara di bagian depan, smartphone ini memiliki layar datar bergaya pancol yang terletak di sisi kiri atas layar, dan dikelilingi bezel tipis dengan dagu yang sedikit tebal. Sementara spesifikasi layarnya sendiri, Realme 10 4G mengusung teknologi layar AMOLED 6,4 inci atau 6,5 inci. Dengan resolusi Full HD Plus yang mampu menyajikan tampilan visual yang tajam juga jernih. Pergerakan layarnya smooth dan responsif berkat refresh rate 90Hz dan touch sampling rate 180Hz. Pada sektor dapur pacu, Realme telah mengumumkan bahwa ponsel terbarunya ini akan ditenagai chip Helio G99 dari Mediatek dengan fabrikasi 6nm. Dengan proses fabrikasi yang sudah ditingkatkan ini, Mediatek mengklaim chipset Helio G99 lebih hemat daya 30% dibanding chipset seri sebelumnya. Selain itu, Mediatek juga menghadirkan sejumlah fitur baru agar HP ini dapat menunjang aktivitas gaming dengan lancar. Mediatek Helio G99 dibekali dengan prosesor octa-core yang terdiri dari 2-core Cortex-A76 performa tinggi, dengan kecepatan 2,2 GHz, dan 6-buah Cortex-A55 berkecepatan 2 GHz untuk keefisiensi daya. Untuk menunjang kemampuan grafisnya, chipset ini disokong GPU Mali-G57. Nampaknya, Realme 10 4G mengemas skoran tutu tinggi di kelasnya di kisaran 400 ribuan poin. Realme 10 4G juga dibekali RAM 6 dan 8GB berjenis LPDDR4X, guna mendukung akses multitasking yang lebih cepat. Storage seluas 128GB juga turut disematkan dengan jenis UFS 2.2. Sistem operasional ponsel ini menjalankan OS Android 12 dengan interface Realme UI 3.0. Pada aspek fotografi, ponsel terbaru dari Realme ini membawa pengaturan kamera ganda yang menampung sensor utama 50MP noise dan unit makro 2MP. Sementara untuk kamera depan dilengkapi sensor 16MP. Realme 10 juga dibekali dengan berbagai fitur fungsional untuk memenuhi kebutuhan lainnya, seperti Bluetooth 5.0, Wi-Fi 6, NFC, speaker, USB Type-C, dan USB OTG, serta sensor sidik jari di samping bodi ponsel. Nampaknya, jack audio dan slot microSD masih tersedia pada ponsel ini. Dalam hal sumber daya, Realme 10 mengemas baterai yang cukup tahan lama 5000 mAh dengan pengisian daya cepat 33W. Terkait soal harganya, Realme 10 akan dijual di Eropa dengan harga antara $190 hingga $210, atau sekitar 2,9 juta hingga 3,2 juta rupiah. Tentunya harga ini sesuai jika menilik dari spek dan fitur yang ditawarkan serta segmentasi pasarnya. Sementara untuk pasar Indonesia, kemungkinan bentro harganya tidak akan jauh berbeda dari pasar global. Itulah kabar terbaru dari Realme 10 4G. Ikuti terus kabar berikutnya, guna memperoleh informasi terupdate dan lebih akurat terkait harga dan spesifikasi Realme 10 4G hingga waktu peluncurannya nanti. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih telah menonton!